Al-Fatihah Dirwayatkan dari Rasulullah SAW Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Aku melihat pada malam Mi'raj Sebuah sumur yang airnya Lebih manis daripada madu Dan lebih dingin daripada es Dan lebih wangi daripada minyak misik Maka kemudian aku bertanya kepada Jibril Liman hadha Untuk siapakah sungai ini Ya Jibril Kola liman sula alaika fi rojabah Jibril menjawab Ini adalah diperuntukkan untuk orang yang bersolawat kepadamu Wahai Rasulullah Di bulan rojab Anda ini sudah solawat luar biasa Dari jam 9 sampai sekarang Luar biasa Nah kulang pun ngantuk-ngantuk Mbak-mbaknya orang ngantuk Karena orang mau disi Jadi anda yang bersolawat pada malam hari ini Anda ini akan mendapatkan sungai yang airnya lebih manis daripada madu Bayangkan lebih manis daripada madu Padahal di dunia ini Sepertinya yang saya rasakan dari kecil sampai sekarang Belum pernah meminum cairan yang lebih manis daripada madu Apakah ada cairan yang lebih manis daripada madu? Ternyata ada Ternyata ada Tetapi besok di surga Dan ini diperuntukkan bagi Panjenengan Setoyo Yang membaca solawat Yang berdoa Dengan solawat Pada Bulan roja Nanti lho ada sampaian Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian Rasulullah s.a.w. juga bersabda Wa'an muqatilin Radhiallahu ta'ala anhu anna huqal Inna fi warai jabali qafin Ardan bayda Turabuha kalfiddah Sa'atuhamithlu dunia Sab'amarratin mamlu'atan minal mala'ikati Law sakotaj ibrotun La sakotaj alayhim Hadis yang diruatkan dari muqatil Menjelaskan bahwasannya Di belakang hunung qaf Ada sebuah tanah yang berwarna putih Yang tanahnya ini seperti perak Yang luasnya itu seperti dunia Sab'amarrah dunia Tujuh kali dunia berarti Mamlu'atan minal mala'ikat Yang dipenuhi dengan para mala'ikat Law sakotaj ibrotun Seandainya ibrotun Seandainya ibrotun itu dom Seandainya jarum itu jatuh La sakotaj alayhim Maka sungguh akan jatuh Yang ngatasi poro malaikat Bayangkan Dom Seng cili koyangunu Sampai ngerti dom Ya nek domi sing gendom domi Apa? Sing gendom domi Kantong goni ya gede Atau mungkin Jarum bor ya gede Tapi kalau jarum untuk gendom domi Itu sangat kecil sekali Iku nek seumpama tiba Iku ngei malaikat Berarti sangking rapete Krono akei malaikat Sing ono jabal jabal kof Sangat luar biasa Dan di setiap tangan Para malaikat itu Ada bendera yang tertulis La ilaha illallah muhammadur rasulullah Yajtami'una Kula laylatin Kula laylatin jum'atin Dan mereka para malaikat itu Berkumpul Setiap malam jum'at Min rojaba Dari bulan rojab Hawla jabalik kof Di sekitar bukit kof Yata durra'una bisalamah Mereka itu Yata durra'una Dp-dp Jadi para malaikat bisalamah Dengan Mendoakan Keselamatan Li umati muhammad Untuk umat muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan para malaikat itu berdoa Rabbana irham Rabbana irham Ummata muhammadin Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya malaikat Wa izzati wa jalali Kut ghofartu lahum Wahai para malaikat Demi keanggunganku Aku telah mengampuni Dosa-dosa mereka Berarti pada balam hari ini Anda itu Sudah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala Gampang Dosa-dosa mereka Padahal sampai Yang kurus sholawat Fi hadhi laylah Satu hari mungkin Anda itu Apa Wake maksyati Mergunanya kurus dolan-dolan Kecuali sinang pondok Makanya Sinang pondok ini malah Terselamatkan Sing Apa Roan-roan Jadi panggung Sing dolan-dolan itu Sing akhirnya malah Akeh Akeh maksyati Tapi alhamdulillah Pada malam hari ini Bangsyallah Besok pagi Sampai esok Mas Lindungan Khusus Allah Berfirmannya itu Ketika pagi Jadi sampai Sesok-esok Khusus diampuni Segala dosanya Diminta ampunkan Oleh Poro malah Malaikat Kang Mas Santri Mbak Yu Santri Setoyang kang tipun Mulia Kentining Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah Meng Apa Ngaling Apa Ngaling Ngaling Ayo Pernah mengingatkan Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang dengan tergesa-gesa Melakukan Apa Doa Langsung Untung ini langsung Pada To the point Kemudian Ditegur oleh Rasulullah Kamu ini Berdoa Tapi kamu ini Tidak Memuji kepada Allah Kamu juga Tidak Membaca Solawat Bagaimana Doamu Akan dikabul Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang Engkau itu Tidak memuji Allah Dan Tidak Memuji Dengan Membaca Solawat Orang Yang membawa Ajarannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk umat manusia Maka tidak akan diterima Doa Doa kamu Maka ini juga merupakan Salah satu Keutamaan Solawat Kalau Anda Berdoa Tapi Tidak Ada Puji Pujian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Bihamdillah Dengan Apa Fitha naihi Dan juga Pangalambono Dengan Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Asmaul husnanya Misalkan Atau Dengan Nama-nama Allah Yang lain Dan juga Anda Tidak membaca Solawat Maka Doa Anda Tidak akan Dikabulkan Maka dari itu Peringatan Rojabiah Yang sekaligus Sebagai Apa Pengumuman Lomba Aswaja Festival 2021 Lomba Kofur Solawat Al-Banjari Virtual Tingkat Nasional Ini bisa Semakin Menumbuhkan Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Tidak akan Bisa Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Tidak Mencintai Yang Membawa Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Kita Banyak Membaca Solawat Dengan Kita Banyak Membaca Kisah Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Banyak Membaca Tarikhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sejarahnya Rasulullah Maka Pelan-pelan Kita akan Mencintai Rasulullah Kita akan Tahu Sosok Seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu 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 Sallallahu